Pasir gempa yang mengguncang Lombok pada hari Minggu 5 Agustus 2018, ribuan wisatawan terpaksa menginap di Bandara Internasional Lombok demi mendapatkan tiket keluar dari Lombok. Sementara itu, sebagian wisatawan lainnya telah dievakuasi ke Pulau Bali menggunakan kapal. Lebih dari seribu wisatawan terdampar di Bandara Lombok mencoba mendapatkan tiket untuk keluar dari pulau tersebut. Sebagian besar dari wisatawan ini telah tinggal lebih dari 24 jam di Bandara Internasional Lombok. Mereka terus-menerus memeriksa informasi penerbangan untuk mendapatkan tiket keluar dari Lombok. Sementara itu, sejumlah wisatawan asing dan domestik yang terjebak di Pulau Gili Trawangan dievakuasi ke Bali melalui Pelabuhan Benoa. Para wisatawan selanjutnya didata sesuai kelompok dan diantar ke hotel tujuan masing-masing dengan menggunakan angkutan gratis. Menurut keterangan sejumlah wisatawan, saat ini di Pulau Gili Trawangan masih banyak wisatawan lain yang tertahan dan masih menunggu proses evakuasi selanjutnya. Pada saat kejadian, mereka mengaku merasakan guncangan yang sangat keras sehingga harus berlindung di tempat yang lebih tinggi selama hampir 24 jam sambil menunggu proses evakuasi. Terima kasih telah menunggu. Tim gabungan dari Polresta Denpasar bersama stakeholder para wisata dan pengelola pelabuhan juga menyiapkan sekitar 10 armada bus untuk mengangkut para wisatawan ke hotel atau tempat penginapan.